Hai untuk mengantisipasi kasus PMK terhadap ternak dinas perkebunan dan peternakan di Tanjung Jabung Barat menyediakan 400 vaksin PMK bagi ternak nih 400 vaksin tersebut sampai sekarang nih tengah direalisasikan khususnya bagi pemilik ternak yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat nih lor hal nih dilakukan agar hewan ternak bebas dari penyakit PMK nih apalagi nak menjelang idul adha nih orang-orang kan padu nyari ternak sapi nih untuk dikurban dan kita pun mengkonsumsinya harus dalam keadaan sehat lor gimana informasinya ke pantau di pantauan bangjek Jelang Idul Adha 1443 Hijriah Dinas Perkebunan dan Peternakan Tanjung Jabung Barat kian kencar dalam hal antisipasi kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK terhadap hewan ternak dimana sebanyak 400 vaksin PMK khusus ternak telah tersedia bahkan vaksin tersebut telah disuntikan bagi ternak sapi terkhusus sapi jangka panjang yang dibawah binaan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Tanjung Jabung Barat PLT Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Fauziah mengatakan sejak 28 Juni hingga 7 Juli 2022 mendatang kegiatan vaksin PMK akan terus gencar dilakukan dengan harapan pada idul adha 1443 Hijriah mendatang hewan ternak yang akan dikurbankan dan bebas dari wabah PMK PMK alhamdulillah vaksin itu kita sudah dapat kemarin bantuan dari provinsi sebanyak 400 vaksin kemudian kemarin sudah kita mulai melaksanakan vaksin itu di Kecamatan Betara beramitan dan Kecamatan Pengapuan itu baru 100 vaksin karena memang satu ampuh kan jadi harus habis nah untuk kelanjutannya waktunya besok sampai dengan tanggal 7 Juli lebih lanjut Fauziah berharap kepada penjual dan peternak sapi jika menemukan gejala PMK pada sapi maka diminta untuk segera melapor kepada pihak Dinas Perkebunan dan peternakan Tanjung Jambung Barat Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan